Saya dengan Ibu Nursi, ya? Iya. Baik, kami akan mulai persakapan singkat kami antara materi coaching. Saya mulai dulu dengan Ibu Nursi. Iya, Pak Gilbert sebagai coach, saya coach ya? Baik. Selamat siang, Ibu Nursi, dong. Apa kabar? Siang, Pak. Alhamdulillah, sehat, baik. Bagaimana, Pak, kabarnya? Baik juga, Ibu. Oh iya, Ibu. Ini ngomong-ngomong, kita mau ngobrol coach, apa sih yang ada di coach hari ini? Oh iya, Pak. Begini, saya punya undek-undek itu, Pak. Terkait bagaimana sih caranya saya ini bisa mengembangkan public speaking saya begitu, Pak. Karena saya itu kemampuan berbicaranya itu di depan umum itu paling tidak bisa, Pak. Suka grogi, keringat dingin, terus kalau sudah ada yang saya bayangkan, nanti itu pas sudah di depan, itu pasti sudah kelupa, blank semuanya, Pak. Sementara kan kita punya, apa namanya ini, profesi kan kita itu di, apa ya, diusahakan, kita itu bisa memberdayakan, kita bisa bermanfaat bagi orang lain, kita bisa berbagi apa yang kita ketahui. Nah, sementara saya itu kalau kayak di depan tuh, tiba-tiba tuh kayak blank begitu, Pak. Kayak grogi, pokoknya begitu, Pak. Terus, jadi saya tuh kayak pengen berhat bagaimana sih, Pak, kira-kira supaya saya punya, apa ini, undek-undek itu, apa ya, bisa meringankan beban pikiran saya, Pak, begitu. Oh, gitu ya, Bu, ya. Padahal saya lihat, Ibu ini keren, loh. Tidak lupa. Apa yang ingin Ibu dapatkan di percakapan kita hari ini, Bu? Ada masukkan di Ibu? Iya, Bu. Eh, Pak, ini ya, Pak, kayak tips begitu, Pak, mungkin saya bisa, apa, bagaimana tips-tipsnya begitu, supaya kayak, ketika sudah di depan itu kita bisa, apa, bisa percaya diri, terus, apa ya, bagaimana kalau ketika di depan itu apa yang sudah dalam pikiran kita, apa yang sudah kita pikirkan itu kayak bisa, bisa kita seluruhkan begitu, Pak. Oke, kalau menurut Ibu, apa yang pengalih Ibu itu ada perasaan logi, tidak berani, tidak pede, Pak, insya Allah saya siapkan apa yang Ibu ucapkan gitu di depan umum. Sebenarnya sudah cukup, Pak. Mungkin, Pak, saya suka insecure, Pak, dengan diri saya sendiri, saya tuh kayak tidak pede begitu, pokoknya, saya tuh merasa kayak, aduh, orang-orang tuh sudah hebat, loh. Terus kalau saya tuh, saya tuh siapa sih, Pak, gitu, kayak, sampai jadi kayak, udah, Bu, saya jadinya kayak insecure begitu, Pak. Suka, jadi, Kak, karena insecure-nya itu jadinya langsung tiba-tiba kayak tidak fokus, atau langsung, ya, sudah, langsung blank gitu, langsung blank, kadang-kadang suka blank gitu, Pak. Oh, seperti itu, ya, Bu, ya. Iya. Saya mau tanya, nih, kalau menurut Ibu, apa yang bisa membuat Ibu itu nyaman, logi, kalau berbicara di depan umum, begitu? Yang membuat saya nyaman mungkin itu, ya, Pak, ya. Kembali lagi ke bagaimana supaya saya bisa mempunyai rasa percaya diri itu, Pak. Mungkin dengan ketika saya sudah mulai punya kepercayaan diri, apa yang ingin saya sampaikan, mungkin bisa tersampaikan secara terstruktur dan sistematis begitu, Pak. Kemudian, apa yang saya sampaikan itu, mungkin bisa tersampaikan ke audiens begitu, Pak, karena belum tentu apa yang kita sampaikan kan tersampaikan, begitu, maksudnya, Pak. Oh, iya, iya, Bu, iya. Jadi, respon yang Ibu harapkan dari audiens pada saat Ibu ngomong di depan biar merasa nyaman gitu. Jadi, Ibu nanti ngomongnya bisa terakhir gitu, sesuai dengan rencana. Respon yang diharapkan itu ketika, apa ya, ketika memahami mungkin dengan adanya umpan balik begitu. Misalnya ketika kita berbicarakan, terus kayak cuma satu arah, berarti kan belum tentu apa yang disampaikan itu kan tersampaikan, ya, Pak, gitu, ya. Jadi, mungkin dengan menunjukkan antusiasnya, apa, teman-teman, apa, audiens atau orang yang sedang kita hadapi saat itu, apa, bisa begitu, Pak, bisa memberikan, apa ya, timbal balik begitu, Pak. Mungkin seperti itu, ya, Su. Iya, saya agak sedikit paham sekarang, Bu, seperti itu, ya, Bu, ya. Lalu, apa yang tadi Ibu mengungkapkan, identifikasi yang sudah kita eksplorasi ini, kenapa Ibu ada hambatan dalam publik speak-nya? Kira-kira, kan ada rencana atau ide gagasan apa yang harus disiapkan supaya Ibu bisa lebih berani untuk ditampil di tujuan speak-nya, biar lancar dan diterima oleh audiens. Dan kita juga, kan, perlu meyakinkan audiens bahwa apa yang kita bicarakan itu bermakna untuk daerah. Mungkin ini, ya, Pak, ya. Saya harus mengumpulkan rasa percaya diri terlebih dahulu, berani untuk mencoba menyampaikan hal-hal yang ingin saya utarakan. Dan ada, ya, apa yang ada di benak saya, itu menjadi, apa, ya, mungkin saya catat dulu kali, ya, Pak, ya, catat jadi kayak draft-draft itu. Jadi, ketika, apa, ketika saya mungkin kayak blank tadi, kan, saya suka blank begitu, Pak, ya, mungkin kalau dengan ada draft-nya, ada konsepnya, mungkin akan melatih, apa, ya, terlebih, dengan, apa, bisa berlatih terlebih dahulu seperti itu, mungkin, ya, Pak, ya. Tahu bagaimana, Pak? Saya simak tadi dari kalimat ibu yang terakhir, membuat catatan supaya gampang diingat, gitu-gitu, ya, Bu. Iya, membuat draft, gitu, Pak. Kalau misalnya sudah membuat catatan, kira-kira yang bisa memastikan ibu lebih percaya diri, apa? Ya, pastinya saya harus menguasai materi, ya, Pak, terlebih dahulu, Pak, ya, jadi, selain membuat draft, selain, apa, membuat konsep-konsep, berarti yang paling penting adalah mungkin dengan menguasai materi terlebih dahulu, ya, Pak, ya, dengan menguasai materi, bagaimana cara menyampaikannya, dengan kemudian bagaimana apa yang sudah dibuat itu bisa nantinya akan dibuatkan sebuah refleksi, kemudian bisa meminta tempat balik, ya, Pak, ya, dari mungkin audiens atau yang kita hadapi saat itu, tentang bagaimana pendapatnya, apa, terkait apa yang saya lakukan pada saat itu, kali, Pak, ya, gitu, ya. Baik, ibu, saya memang sudah menyimak, berarti hasilnya ibu sudah banyak yang dilakukan, pertama membuat perencanaan, kemudian apa yang akan disampaikan, dicatat supaya tidak lost, begitu, supaya tidak berhenti-berhenti, begitu, ibu. Mungkin, apa, ya, saya mungkin membuat, harus membuat, eh, kayak, apa, ya, perencanaan begitu, Pak, jadi kayak rutin, mungkin harus rutin, karena sesuatu, kayaknya kalau kita lakukan rutin, mungkin akan menjadi terkebiasaan begitu, ya, Pak, ya. Ya, mungkin seperti, Pak, dan, apa, kayak seperti yang sekarang kita lakukan ini juga kan, ini adalah salah satu cara saya untuk, apa, ya, meningkatkan, Apa, apa, kepercayaan diri saya, bagaimana berbicara yang baik seperti itu di depan teman-teman. Saya mendukung sekali atas, apa, ingin cipatkan. Oke, oke. Terus, dukungan siapa ya, bu, yang kira-kira yang bisa menetapkan supaya ibu bisa berbicara di depan umum, secara lancar, begitu. Kira-kira dukungan dari siapa. Apakah teman teman jawa, apakah ada teman satu pergaulan, satu profil itu. Ya, betul sekali, Pak, Pak. Saya sangat membutuhkan dukungan dari teman-teman semuanya, dari Bapak Fasil, atau dari rekan-rekan CGP, pastinya angkatan 10 ini saya sangat membutuhkan bantuannya, supportnya, sehingga apa yang saya bisa lakukan adalah hasil karena termotivasi dari teman-teman semua yang pandai berbicara di depan halayak begitu, di depan banyak orang, seperti itu, Pak. Baik, ibu. Semoga support dan dukungan yang ibu butuhkan, ibu dapatkan dari teman-teman maupun dari pihak lain yang mungkin bisa membantu ibu supaya lebih patent lagi dalam berbicara di depan umum. Amin, amin. Terima kasih banyak, Pak. Iya, saya juga insya Allah mudah-mudahan saya ini setelah ini mungkin bisa lebih percedir lagi, seperti itu. Oke, ibu. Berarti ibu sudah bisa menyelesaikan atau nanti sudah merencanakan sesuatu yang menjadi lebih baik lagi, ibu? Iya, mudah-mudahan dengan adanya grup kita kan bisa saling melakukan, support, kemudian dari pembicaraan kita, kemudian apa ya, saya akan ke depannya pastinya lebih banyak berkomunikasi, pastinya berlatih bagaimana meningkatkan kepercayaan diri, ya, dari apa, kayak apa ya, aktivitas sehari-hari seperti itu. Dan mungkin diberi kesempatan untuk berbicara di depan teman-teman untuk menyampaikan hal-hal yang sudah kita dapatkan di pendidikan grup penggerak ini, saya mungkin akan, apa ya, lebih menyiapkan diri mulai dari membuat konsep, kemudian apalagi memahami materinya secara mendalam, sehingga ketika sudah di depan, saya sudah bisa, apa ya, lebih percaya diri begitu. Seperti itu kayaknya, saya akan melakukan itu. Asik, luar biasa, ibu. Saya berikan apa-apa untuk ibu, ya. Berarti dengan buku ini, ibu sudah paham betul apa yang harus ibu lakukan. Mudah-mudahan apa yang sudah ibu rencanakan bisa berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan atau kesulitan yang ibu hadapi. Tetap semangat. Terima kasih. Terlalu, ibu, ibu sudah. Semoga lulus jadi guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Malaukari. Amin, amin. Terima kasih banyak, Pak. Saya juga sudah sangat berterima kasih karena Bapak sudah mau mendengarkan keluh keselah saya hari ini, Bapak. Siap, ibu. Sama-sama. Terima kasih.